Kita beralih ke informasi lain, pemirsa deklarasi Partai Perindo di Provinsi Riau menandai resminya kepengurusan Partai Persatuan Indonesia di seluruh tanah air. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipjo, kembali menegaskan pada para kader dan pengurus bahwa partai bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana yang menjadi awal dari kerja keras untuk memperjuangkan kesejahteraan Indonesia. Provinsi Riau merupakan provinsi terakhir yang resmi dideklarasikan kepengurusan Partai Perindo. Sebelumnya Perindo mendeklarasikan dan melantik pengurus di wilayah Yogyakarta. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipjo, kembali menegaskan kepada para kader dan pengurus, partai bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana yang menjadi awal dari kerja keras untuk memperjuangkan kesejahteraan Indonesia. Jadi tugas dari DPP adalah ya bagaimana melakukan konsolidasi semua pengurus sampai tingkat kecamatan. Ya DPC kami kunjungi, kami konsolidasi supaya pemahaman terhadap perjuangan partai itu betul-betul dipahami. Partai Perindo sudah ikut melengkapi pilar demokrasi yang ada di Provinsi Riau. SDM-nya bagus, ya kita berharap untuk bisa mengisi kebutuhan yang ada di Provinsi Riau, baik itu di legislatif maupun di tugas-tugas yang lainnya. Sementara dalam sambutannya, Ketua DPW Perindo Provinsi Riau, Ahmi Septari menyatakan, kehadiran Partai Perindo mendapat sambutan yang antusias dari warga setempat. Usai dilantik, para pengurus langsung melakukan rapat konsolidasi partai. Riau pun menjadi provinsi penutup dalam rangkaian deklarasi Partai Perindo di 34 provinsi di Indonesia. Namun deklarasi hanyalah sebuah awal dari kerja keras Partai Perindo dalam mencapai cita-citanya. Sebelum melakukan deklarasi, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo meresmikan kantor DPW Perindo Riau dan mengakhiri kunjungannya ke kantor media Riau Pos. Tim Liputan MNC Media melaporkan.